Intro Begitu bangganya Kohei Jin bisa mendapatkan pemain sekelas Megawati musim ini. Sampai terharu ceritakan perjalanan Redspark. Kohei Jin sebut mendapatkan Megawati dan Gia adalah keberuntungan besar. Musim ini Redspark tampil sangat apik. Meskipun sempat tersendal di putaran kedua, namun di bawah asuhan Kohei Jin, mereka berhasil bangkit dan saat ini bertahan di posisi ketiga kelasemen sementara. Di bawah Pink Spiders dan Hyundai Hill State. Dan cerita Kohei Jin di depan media Korea benar-benar menunjukkan kebangkaannya mendapatkan Megawati musim ini. Banyak sekali rintangan yang didapatkan Redspark musim ini. Dari yang awalnya mampu tampil heroik di ronde pertama, hingga harus terseok-seok di ronde kedua dan ketiga. Itu dikarenakan gaya main Redspark di ronde pertama sudah mulai terbaca oleh lawan dan Kohei Jin harus memikirkan ulang taktik baru. Proses pematangan Megawati di ronde kedua dan ketiga memang fase yang cukup sulit dicelani oleh Kohei Jin serta punggawa Redspark lainnya. Namun Kohei Jin mengatakan Mega datang membawa angin sangat segar bagi squad Redspark setelah dirinya sukses mengembangkan gaya mainnya untuk diplot sebagai outside di kubu Redspark. Megawati mengembalikan kepercayaan diri pemain Redspark setelah di ronde keempat mampu comeback dan mulai menyusul dan menggeser IBK Altos dari peringkat keempat. Semua pemain seperti masuk ke dalam aura positif dalam diri Megawati karena Mega mampu membuka asa kembali untuk bisa lolos ke jalur playoff. Hasilnya Redspark saat ini tak terkalahkan di beberapa maga terakhir. Bahkan mereka mampu mematahkan dominasi Pink Spiders yang sedang dalam tren baik dengan kemenangan 6 kali beruntun. Cerita Kohei Jin ini membuat terharu dirinya sendiri karena akhirnya kerja kerasnya selama ini membuatkan hasil yang cukup baik. Dirinya mengatakan sangat beruntung mendapatkan pemain sekelas Mega dan Gia karena mereka berdua mau untuk terus berkembang meski diberikan porsi latihan yang sangat berat. Mega dan Gia sama-sama mempunyai penyerangan yang tajam dan Kohei Jin mampu mengantarkan kedua pemain masuk ke dalam daftar 10 top skor V-League musim ini. Jadi tak heran jika Redspark saat ini menjadi tim kuat di Voli Korea karena sekaligus memiliki dua penyerang yang sama-sama bisa diandalkan dalam satu pertandingan. Kohei Jin sendiri juga berterima kasih ke Mega telah menyelamatkan karirnya dari keterburukan. Tak pernah melihat Kohei Jin bisa terharu seperti itu dalam sesi wawancara. Kami sudah mengalami kenaikan kualitas futmain. Kapten mampu bertahan dan memimpin skuad. Mega dan Gia juga tak menyanyiakan peluang dengan persentase error turun drastis. Ungkap Kohei Jin. Nah, menurut kalian apakah kombinasi Gia dan Mega tak akan bisa dipatahkan oleh lawan sampai akhir musim nanti gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!